Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan meraview bus MS Santika MS Madani ya ini salah satu PO dari Madiun Jawa Timur dan ini untuk julukannya adalah MS Santika Gose untuk bodinya ini menggunakan bodi jetbus 3 SHD facelift selain bidang setra ya jadi teman-teman eh jika ingin atau pengen mencoba modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya untuk liverynya nanti akan saya share di deskripsi dan nanti kalian tinggal melengkapi Google form cc atau Google formulir nanti biasanya kalian tinggal kirim persyaratan biasanya itu persyaratan seperti screenshot kalian telah subscribe di channel ini ya dan untuk modnya ini dari Masangga Saptro dan Pak Waritma Dewan dan untuk liverynya ini faktornya dari saya dan dia itu dari saja dan untuk bagian 3D nya dari Mas Ilham dan untuk semacam ini stickernya itu beberapa part ada yang dari Google dari Facebook ada yang pokoknya campuran untuk bagian stickernya ini dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita ketinggalan video terbaru Trisha Oke langsung aja kita akan review untuk modnya ini ya dan untuk teman-teman bagi yang ingin mencoba liverynya ini saya sarankan itu menggunakan varian yang jetbus fastslip ya karena untuk jetbus yang generasi kedua itu enggak support ya karena untuk warna ini bagian head depan ini enggak saya custom ya jadi hanya polosan gitu jadi ini hanya ada support di jetbus tiga fastslip yang selendang kebrek sama selendang setera Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan review pertama kita review dulu untuk busnya ini ya kita review untuk lampu dekat lalu lampu jauhnya menyala dan untuk lampu stand pastinya juga menyala ya jadi nggak ada kendala dan untuk lampu bagian ini lampu bagian interior lagi menyala ya disini ini warnanya ungu agak keputihan gitu untuk warnanya lalu untuk wipernya kita cek normal ya di sini ada empat wiper dua di atas dan dua di bawah lalu kita buka untuk pintunya untuk pintunya disini menggunakan petug sliding bar semua lalu kita cek untuk bagian belakang untuk bagian belakang disini seperti ciri khasnya ya pastinya remnya ini sudah ngikut di strobo lampu mundur menyala lampu malam disini sudah menyala ya gitu pun untuk lampu rem kalau misalnya juga sudah normal semua juga tentunya lampu remnya sudah support di lampu strobo ya keren banget disini dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian interior Nah untuk bagian interior ini yang saya suka ya karena unik saja gitu karena beda dari yang lain untuk interiornya disini atau bagian dashboardnya berwarna hitam ini menambah kesan elken gitu ya untuk dashboardnya dan untuk lampunya juga menyala mantap banget ya apalagi di bagian setir ini bisa menyala ya untuk tombol-tombolnya mantap banget disini dan untuk indikatornya juga sudah menyala semua mantap banget disini ya tapi hanya belum ada itu ya gantungan yang bisa bergerak dan hanya ada strobo yang yang sangat banyak disini dan setelah itu kita akan mengecek untuk tombol animasi untuk animasi pertama sebagai ya seperti biasanya animasi kedua membuka bagian bagasi kanan-kiri lalu untuk animasi ketiga ini yang saya harapkan nah untuk kapasit belakang sudah bisa ini ya terbuka dan tidak hanya disitu saja sudah bisa bergerak dong mantap ya dua setelah dinya diterap jadi terapkan disini jadi kita bisa menikmati mesinnya saja jadi bagi teman-teman yang belum bisa membeli modcell ini adalah salah satu alternatif ya untuk mencoba dari fitur di modcell yang bisa bergerak ini bisa nar keren 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 mantap ya untuk mod dari masalah habis terhadap bawah ritmati dan kita tutup lagi setelah itu kita akan mereview untuk liverynya untuk liverynya ini sebisanya saya optimalkan seperti di hasilnya ya tetapi enggak mirip-mirip banget pokoknya mendekati lah ya dan di bagian atas ada tulisan Z-Bus 13-SHD lalu dibawahnya ada tulisan gose untuk pariwisatanya untuk pariwisatanya disini dan untuk di topinya ada ini garis-garis serta bintang lima dan dibawahnya ada tulisan gose dan ini ada mshatika ini ada plat tempatnya hae 7015 uf ya dan disini ada semacam scotlet yang berwarna merah biru sama biru muda kita bergeser ke bagian samping disini ada wifi logonya kalau ada tulisan guswari wisata lalu di tengahnya ada premium coach adiputro adilasit kemudian kamung pesilat sama ini ya logo wonderful Indonesia dengan logo fasilitasnya dan untuk sebagian bodi sini ada lisan msmadani dan ada juga new super HD3 plus ya dan untuk belakang di sini ada tulisan Z-Bus 3 plus khusus sama pariwisata sama yang kayak di depan sini juga dari khususnya lagi mshatika dan disini ada skanya nih dan untuk aslinya disini menggunakan pesen hino RK8 ya kalau nggak salah ini kita buat di skanya karena baru ini skanya ya dan sekaligus kita mencoba coba dari 3D nya dari mas ilham ya untuk livery 3D dari mas ilham dan untuk liverynya ini ya cukup ya mungkin karena saya juga pemula nggak bisa mengikuti dari livery dari bus aslinya ya jadi mohon maaf aja jika tidak mirip tapi sebesarnya saya buat mirip ya dan disini untuk atasnya kurang yang lebih seperti ini juga ya untuk dihasilnya itu untuk bagian aslinya berwarna putih dan untuk emergency nya berwarna kuning dan untuk bagian atasnya ini yang berwarna hitam itu juga separuh seperti ini jadi seperti floating roof gitu dan bila kalian berminat dengan modenya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan saya harap untuk liverynya ini kalian tidak edit neko-neko ya atau mengakui sebagai karya kalian ya jadi jangan sampai kalian itu menghapus dari watermark livery ini boleh jadi tetapi tidak boleh diedit untuk watermarknya ya apalagi untuk bagian tradingnya karena tradingnya ini sudah ada semacam watermarknya ya dari Mas Ilham dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam penonton kali ini tentang mereview bus MS Madani MS Antica Z-Bus 3 SHD Scania KH360 akhir kata saya Fabrya dan channel salam wujib money